Intro Kami datangnya ke Indonesia Jadi kalau kita belajar buku sejarah Asal-usul orang Indonesia dari mana? Dari Yunan, emang Yunan di Bandung Orang Kiongho mengatakan Kami orang, bukan orang Chinese atau orang dari Mandarin, bukan, kami orang Tanglam, artinya Tangron Orang dari dinasti Tang Itu abad 7 Kenapa budaya kita itu emang banyak kata-kata yang sama Dengan budaya Tionghoa ya? Oke Orang Ciongho pertama datang Itu membawa teknik pertanian Dia bawa pacu Pacu itu dari bahasa Hokian Pak artinya pukul Coba anda sebutkan benda yang kita pukul Paku, talu, pahan, pasak, parang Semua ada paknya Masih ada lagi Yaitu jarak-jarak terkenal makanannya apa? Bapak pia ya? Ah, pia itu pai Jadi pia itu, itu pembelian orang Tionghoa Pak pia adalah pai daging Kalau bak pau Pau itu dia membungkus Jadi daging yang dibungkus Chang itu bahasa Sundarnya ikat Kalau daging yang diikat jadi Bacang Bacang Iya, iya, iya Jadi mengambung semuanya Riziknya begini ya Saya, sebagai pendidik, saya mengatakan Keindonesian itu adalah harus ditanankan pada setiap orang Bukan kesukuannya Betul Tidak ada yang asli Saya punya teori dan saya berani untuk berdebat dengan siapapun juga keaslian Apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara Untuk menjadi Indonesia Tidak peduli Jawa, Sunda, Cina, ataupun Belanda Tapi apa yang kau rasakan Perasaan ke Indonesia Misalnya begini Saya katakan Kapan kata Indonesia pertama kali diperkenalkan? Kita tidak pernah diajarkan Yang memperkenalkan orang Skotland Namanya John Richardson Logan Dia mengatakan Ini bukan East Indies Ini Indonesia Indo yang berarti India Indonesia yang berarti kepulauan Kata Indonesia baru 1850 dikenal Nah Cina Benteng 1407 Lalu Sejarah Indonesia tentang Tiongho lagi Empat orang Tiongho ikut dalam Persiapan DPPI-PKI Persiapan kemerdekaan Dan Yang merekam lagu Indonesia yang pertama Itu yang namanya Yau Kim Chan Seorang Tiongho yang mendirikan Roksi itu Kalau tidak ada dia Tidak ada istilah Roksi Jadi yang kemarin-kemarin Teruak-teruak Kita pribumi Yang Cina itu bukan pribumi Tolong belajar sejarah Anda Jangan dibutakan sama agama Agama tuh luhur sekali Tetapi kita ingat bahwa Budaya ini setuah peradaban manusia Budaya tidak ada Tidak ada batas Jadi budaya itu seperti udara dan air Oke Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Sukses Untuk bangga jadi orang Indonesia Ya harus bangga Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih